Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Mapolres Nganjuk, AKP I. Gusti Agung Ananta saat menggelar rilis kasus pengeroyokan ke sejumlah media. Salah satunya kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Prambon dengan jumlah pelaku 1 orang dan Dilocaret Nganjuk dengan jumlah pelaku 2 orang. Dilocaret Nganjuk diduga ada motif balas dendam dari para pelaku karena salah satu rekannya menjadi korban pengeroyokan sebelumnya. Kasat Reskrim Mapolres Nganjuk, AKP I. Gusti Agung Ananta, pihak polisi akan bertindak tegas pada pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan menahan para pelaku. Bahkan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, polisi mencatat 59 tersangka yang diamankan dari 15 kasus kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 25 orang. Jadi kita dari Polres, perintah Bapak Kapolres akan menindak tegas. Bahwasannya upaya preemptive dan preventive sudah kita lakukan secara humanis. Namun kembali lagi, tadi sudah kita wawancarai bersama bahwasannya pelaku ini pernah menjadi korban dari penganiayaan yang sebelumnya. Sehingga tibul motivasi kembali ingin membalas dendam. Baik dari media sosial, kami sudah tegaskan, kita sudah tindak dalam undang-undang ITE-nya. Masih kejadian lagi kami akan upayakan tindak tegas. Jadi kurun waktu 3 bulan ini sudah kita ungkap sebanyak 59 tersangka dengan 15 kasus di beberapa titik lokasi di sekitaran wilayah Polres Nganju. Dan kita akan upayakan yang belum terungkap, kita akan kejar sampai bisa terungkap seluruhnya. Sementara itu pelaku yang terlibat bakal dijerat dengan tidak pidana pengeroyokan. Sebagaimana dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ahmad Sarwani, JTV Nganju.